Dia mau kayak Fender Blackguard gitu Teleon Blackguard Oh khusus dia ga ada bindingnya, khusus warna ini Kebanyakan yang binding itu rosewood Ini? Rosewood Apa ya? Rosewood apa nih? Redboardnya Itu Rosewood? Itu Rosewood ya Ini Maplesnya, Rosewood Oke Alright, balik lagi di Bangbong Update Gitar SQ SQ apa ya? Sekoy? Sekoy Sekoy Itu minggu lalu kan ya? Itu minggu lalu Ini minggu Yang akan datang kita udah bisa prediksi Ini tayang setelah SQ ya Ya pasti ya Kita kedatangan Solo King Waduh Solo King Dulu sempet masukin Cuma lama tidak Kita masukkan lagi, akhirnya kita memasukkannya lagi Kenapa tuh? Kok lama? Karena modalnya kurang kemarin Lebih tepat ya Ga ada masalah apa-apa modalnya kurang doang Sekarang kita masukin lagi Karena Peminatnya cukup banyak Bang Saya ada dana 4 jutaan Gitar apa yang paling rekomen di Bangbong Kadang gini nih Sebagai pedagang ya Ya Kalo orang mau beli gitar Kadang Kayak lo misalnya mau beli gitar nih Bang Gue ada duit nih 3 jutaan nih Gatau beli gitar apa? Cuma lama-lama dia pikir Tapi kalo 4 jutaan kayaknya udah enak ya Ada orang kayak gitu loh Padahal budgetnya 3 jutaan Tapi kalo ada gitar yang 4 jutaan Orang jadi mau beli yang 4 juta Karena dipikir bakal lebih enak Iya Iya Jadi ini sebenernya gitar-gitar 4 jutaan itu adalah harga-harga yang nanggung nih Harga yang nanggung? Harga nanggung banget Murah tidak Mahal juga nanggung gak sih? Mahal juga enggak gitu Jadi Memilih gitar 4 jutaan itu agak pusing loh gue jujur loh Lebih tricky dibandingkan gitar mahal sekalian Iya Kalo orang ada duit mendingan beli yang 6 jutaan, 7 jutaan gitu Masuk akal Kalo engga kalo yang entry level banget ya 2 sampai 3 jutaan Nah 4 juta itu adalah harga di tengah-tengah yang paling membingungkan Kalo ada customer yang tiba-tiba nanya Mas saya mau beli gitar ada harga yang 4 jutaan gak? Ah itu gue udah bingung tuh Itu berlaku untuk gitar baru gitar lama? Atau second? Atau Gitar second sama Gitar baru Kurang lebih 4 jutaan udah harga yang bingung met Ini harga tengah-tengah 4 aja atau 4 dan 5 gitu 4 jutaan dia bilang Pokoknya di tengah mid banget ya Iya Nah itu agak bingung Makanya akhirnya gue udah memikirkan Apa yang cocok untuk 4 jutaan Kalo kadang-kadang gue bilang Mas beli yang 5 jutaan aja Engga mas budgetnya 4 jutaan Beli yang 3 jutaan aja Engga mas 4 jutaan biar tambah bagus sekalian katanya Makanya di tengah banget ya Akhirnya setelah gue meditasi 3 hari 2 petang Di gua apa? Di gua Solo Di Solo Sesuai Menemukan Solo King ini Untuk kita rekomendasikan Custom shop Wah Solo King ini Solo King ini Ini mungkin namanya udah gak asing lagi ya bang ya Iya Sering banget denger Denger sering banget Mas ada Solo King gak? Solo King Solo King Solo King Mungkin karena Ini nama ibu kota juga ya Jadinya gak asing ya Nama kota juga di Indonesia Solo Iya Solo Nama kota mah nama ibu kota nih Ibu kota ibu kota apa? Tadi tadi mikir Sama pak Sama mikir bentar tadi Ibu kota Mungkin saya yang kurang kan Tanyakan gak? Ibu nama kota Tanyakan kita Kita semua Maaf kan teman-teman Nama kota juga di Indonesia Jadinya Agak-agak asing ya di telinganya Tapi ada pertanyaan deh Apa tuh? Namanya kan Solo King Bisa buat rhythm gak? Wah itu nih Nah Gimana? Kalau kata gue mah kan ini buat solo doang Kalau buat rhythm gak bisa lah Gak bisa, gak buah ya Emang harus Solo ini Iya gak bisa nih Bisa lah Gendreng banget Kok bisa nih? Kok bisa? Gak boleh loh Tapi kalau buat melodi bisa Betul gak bisa Iya harus nih ibu solo Jadi misalnya kalau kita nge-ritm Pakai gitar yang lain Saat kita solo melodi Pakai Solo King Jadi kalau rhythm gak boleh pakai gitar Ya Bang Rota Nata orang mau main rhythm Gak laku dong lama-lama tokoh Iya emang harus gitu Bang bukan emang gitu nih oke oke yang lu pegang warna apa bang ini warna apa nih ini apa sih Olympic blue nggak nggak semua yang Olympic apa sih ini apa sih minggu lalu Olympic white Olympic black coba ini blue apa sih blue satin apa blue sapin aduh nggak tahu namanya apa sih ini namanya di kamera nih asetnya kayak warna biru muda tapi muda banget ya mungkin takutnya di kamera kelihatannya agak bobu tapi di sini nih ya di mata langsung ya itu rada biru tapi sangat-sangat soft gitu itu lah ya jadi mungkin ini kita bisa namain kayaknya kayak biru lagio apa City agak lebih tebel ya ini kayak biru apa ya kayak biru nih tapi saturasi kalornya diturunin jadi sonic blue baby ya baby sonic blue ya kita namakan ya itu berarti bener nggak sih bener nggak sih gue nggak tahu lagi lu gimana harus deskripsikan gitar ini dong gila gua cuma tahu ini eh ini rosewood ini naiknya maple yang di roasted ini bodinya apa ya alder oh alder oke nah jadi yang ini steel nggak sih ini ya katanya steel nih yaudah deh apa stainless maksudnya stainless steel iya iya udah iya udah tuh lu untuk jawabannya limulus ya nggak ada bunyi iya lebih licin iya 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 ini udah steel nih apa stainless ya stainless steel apa host ko apa jazz car sih dia enggak eh kemarin gua sempet di Surabaya kan ke SMAX juga gua kebetulan yang ngehostin di soloking juga dia pak dia seri ini udah pakai stainless tapi stainless cina-cina gitu ya pokoknya jadi om-om-om-an gitulah stainless stainless bawaan gitar gitu ya iya kayak gitu-gitu bukan ada merek-merek tertentu nggak ya balik lagi bang harga 4 jutaan gila lu mau minta jazz car minta ini minta itu ya nggak mungkin terjadi dong eh kalau nggak salah dia udah pakai CTS potensinya ya coba-coba deh sam-sam lo ambil apa speknya obeng iya obeng iya kita buka karena ini tele kan mudah ya dibuka ya iya katanya ya oh ini dia keliatan dari sini ya bener cuman late-nya doang yang dibuka katanya katanya kita buktikan bersama-sama katanya udah pakai CTS 4 jutaan ini 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 gitar makanya lagi hype banget cukup digemari sama di kalangan ABG-ABG ABG-ABG di Gen Z-Gen Z di Trenggalek ya Trenggalek Nganjuk di bagi di tepatnya di kota-kota Solo ya sesuai iya ini cukup digemari nih katanya speknya sih CTS iya CTS potensinya bener oh iya ini apa seri apa namanya kali ini? ini switch-nya apa? Gixby apa seri-nya? OAK ya? OAK 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 enggak tapi enggak ini cuman modelnya doang kalau untuk switch-nya ya tapi kalau untuk apanya nih potensionya ini CTS CTS 2.2.50 ini ya? iya gua udah mikirin makan mateng bang ini harus layak iya dipertang jawabkan ya? iya setidaknya kalau lo beli gitar disini dengan range harga yang balik lagi gitar kan kita nggak bisa ngomong bagusan A, bagusan B, bagusan C iya jadi temen-temen suka banget bilang bang coba dong compare Solo King sama Fender itu suka banget, suka banget itu hal yang sering banget sering banget minta di compare-compare nya? iya dan menurut gua kalau gua mereview gitar itu layak atau enggaknya di range harganya ini cocok nggak dihargain 4 juta worth it atau enggak? yang jadi yang jadi tatokan gua ya kayak minggu lalu kita bahas skuih skuih skiuh skiuh dengan harga 1 juta 950 ribu layak dibeli apa enggak? gua bilang layak tapi kalau lo tanya enak apa enggak? balik ke masing-masing orang iya yang enak di harga 1 juta 950 ribu lo jangan samain ya 1 juta 950 ribu lo samain sama ini ya Fender pasti beda gitu oke bener ya CTS tadi ya? kita telah membuktikan sama-sama dan seri yang pake rosewood dia binding double binding ini rosewood ada ini sih bener cakep merah apa ya? candy apple iya dia tuh apa apa sih? warnanya beda banget dari keliatan banget gansinya ya? kontras kontras cakep gokil ya yang ini kayak Fender Fender 60 banget ya? 60s apa itu? gua enggak tau warna 60 itu apa? necknya? warnanya oh warnanya warnanya Fender banget sih yang merah ini yang ini? itu warna solo king iya sih ini warna solo king banget nah kalo yang lo pegang sam? ini udah tau nih inspirasinya dari Fender Tele yang black girl jadi apa namanya? butterscotch ya butterscotch iya butterscotch blonde terus ketemu sama pickguard yang hitam ini udah klasik looknya tele banget nih warna-warna jagoan tele dan cuman bedanya ini dia enggak pake rosewood dia pakenya rosewood maple juga oh iya dua piece apa satu piece tuh? eh enggak enggak one piece tetep dua piece tetep terpisah cuman ya itu estetiknya ya beginilah kayak Fender 50-an banget ya black girl tuh black girl disebutnya gak salah black cock aku bukan agak lain loh agak lain emang sama sama ada hitam panjang ada uratnya ada uratnya kan iya 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 kayak uratnya kan iya kalo emang ada ini tuh ada serat-serat gini urat dan dia menariknya trust rootnya juga yang disini nah bener ini mungkin gak gak semua orang nyadarin betapa ini trust root di posisi ini asik ya itu mempermudah hidup banget jadi misalkan kita lagi manggung udah nyampe venue nih tau-tau ternyata naik kita bengkok entah karena suhunya berbeda banget atau misalkan di perjalanan kenapa kalo misalkan pake trust root yang disini apalagi ada tutup ya tuh itu rumit banget rumit banget mau di otakatek nah tapi ini karena dia pake wheel ini kayak gini ya orang lu siapin ini tinggal tuh iya bahkan gak usah pake alat khusus misalkan kayak pake apa ya obeng atau ujung pensil atau pen apapun yang muat ujung pensil ujung pensil apa ya pake apapun yang besi yang kurang lebih segini ya iya itu bisa buat muter jadi gak repot dan bisa langsung gitu kayak gitu jadi sangat mempermudah hidup mempermudah banget oke coba kita dengerin soundnya ya coba dengerin ini ini ya ini apa nih ini yang apa namanya tadi battery scooter ini khas apa yang tadi lewat nih iya 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 Seperti biasa gue harus tes Drive-nya Drive-nya Karena kan gue player high game Drive-nya agak crunch juga ya Iya, tetep-tetep Karena ini kan single coil-nya Terus pick up tail-nya memang khas-nya kan begitu tuh Kayak twang-nya Jadi tetep setiap note-nya kayak ada twang-nya Tengk, kada Tetep gitu, tetep artro tail-nya Tengk, tengk, tengk Tapi kalo pemain tele Cocok gak sih tele dengan stand-list Itu suatu kombinasi yang asik Atau menyalahi hukum gitu Enggak ada hukum Ada UUD-nya gak sih? Enggak dong Undang-undang yang ada Pergitaran itu cuma kalo enak ya sudah Jadi gak repot Kan tele kan jaman dulu ada nickel ya Nickel Cuman hari gini sih udah rata-rata sih udah Stainless ya? Ya kalo untuk yang modern Ini kan apa ya Kayak gitar-gitar modern-modern gitu Rata-rata sih udah stainless sih Dia lebih enteng Main ini juga lebih enak Kemurannya lebih panjang Kemurannya lebih panjang juga Kemurannya lebih panjang juga Kita mau cobain yang ini dong Bang Sen Oke yang Rosewood Eh coba Enggak Bang Bintang Tapi ini belum di stem? Enggak apa Biasakan lo kan Stemannya emang gitu kan Kayak Polipia-Polipia gitu Bang, olimpia banget Pick was ini dong Tipik olimpia Pling Pling Nah Udah Klik Klik Udah stem? Iya Lalu Lalu ini nyenang Akhir lagi Nah Snar lima Nah gitu lah Kepelitemen juga Iya Ui Mister Enak-enak-enak Enaknya nih apa? Turingnya Turingnya Dia nggak ada selahnya Kan suka ada tuh yang selahnya tuh kayak Heartnya oke lah berarti ya Heartnya ini lumayan oke Ya tek 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 itu jelas Roasted Roasted Ada yang belum dibahas tadi Apa tuh? Belakangnya Ini kecil lihat aja Sob Coba volume-nya Oke Apa ya? Di belakang nih kalo diliat nih Di bagian cutaway-nya ada extra cutaway lagi Oh iya Oh yang untuk seri lo ya? Iya Yang ini nggak ada? Nggak ada Jadi yang khusus yang si Butterscotch ini Di belakangnya kayak ada Bukan kayak ada Tapi memang ada extra cutaway lagi Jadi pas kita main di fret-freting gini Tangan kita tuh nggak kehalang Oh Jadi enak Jadi enak Belakangnya gimana? Kalo belakang dia nggak Dia nggak ada belly cutnya Cuman di sebagian sini Di bagian neck apa nih namanya? Pocket Pocket neck Pocket neck Neck apa sih? Neck pocket Pokoknya ini neck plate-nya Neck plate-nya Neck plate-nya Oh iya Oh iya Bener ya Dia langsung Kayak fit masuk gitu loh Semuanya Ya dia Kayak modern banget ya Ya ini kayaknya Ini looksnya klasik tapi Feel-nya Feel-nya lebih modern Jadi agak Ya gitu Hybrid mungkin ya Hybrid gitar sih mungkin Hybrid system udah Sekarang udah nyampe ke gitar ya Iya Wah Di fender juga ada Ini kan Pocketnya apa? Cartway-nya Cartway-nya Oh iya Kalo ini nggak ini Soalnya ada binding Kalo di binding Susah ya Bikin gitu Lucu jadinya kan? Iya bener Bindingnya jadi Aneh Kayak gini tuh Nah itu Tapi khusus yang di sini doang Tuningnya juga model vintage Ini mirip apa sih? Mirip Sur ya Gila sih Apa sih? Kalo dia tuh miripnya Yang sekilas-sekilas ya? Ya Sur ala-ala Lu jangan sekil lagi nonton Yang bang ini sama Sur enakan mana Weh Gila itu kalo nanya itu Iya Coba Kalo ditanya Mahalan mana mungkin bisa dijawab Iya Enakan mana itu relatif Iya Udah plastik Harga ada kualitas sih Kalo enakan mana sih Tapi misalnya nih Misalnya Solo King yang paling mahal Dengan Sur paling murah Lebih pilih mana? Sur lah bang Namunnya pelan-pelan Sur lah bang Sur lah Sur lah Ceki Pas di belakangnya Sur lah Harganya gak bisa bohong Tunggu Sur termurannya harganya berapa sih? Sur termurannya udah 20-an bro Solar King Termal Cepanan doang Oh iya jauh Ada yang Seri apa tuh? Strat apa? Strat yang punya Akbar Sai Oh itu mahal ya itu? Itu dia kan Signature-nya dia Custom soffit ya? Iya custom Signature series dia lah Itu 12 jutaan kalo gak salah apa 10 ya lupa Yang pake S ya tuh? Iya pake S S hitam itu ya? Iya terus Terlalu parah T-card nya Gimana? Masih ini? Masih ini Gua denger-dengar lu baru ini ya bang ya? Iya betul Yang dia denger tuh salah ternyata Oh iya betul Tadi kan iya betul Katanya lu lagi Latihan-latihan Finger style ya bang ya Iya bang ya Gua denger-dengar gitu ya Gua lagi latihan gini Apa? Hammer on Hammer on Hammer on gimana sih bang? Ambulan Ambulan ya ya? Yang tangannya kesini-sini gua gak salah bang ya Ya disini Coba lu coba partakein dong Kamu gak gitu dong Katanya kesitu tangannya Ini disitu Tentang banget Gini Iya mah kamu ingin gak jelas dia? Gini Oh iya Iya katanya kemarin curhat sama gua Kenapa? Fred gua mau saingin Ini dong Belawan dong Oh iya mainnya kan gini Iya katanya gitu Oke bang Semangat terus ya bang Iya Udah bisa Udah bisa Sampai yang Trading-trading gitu Coba kasih Oh Sweep Picking Sweep Picking Sweep Picking Sweep Picking Sweep Picking Sweep Sweep Haaah Ntar aja dah Gua tinggal lagi itu gak bisa gua Oke Yang penting suara gitarnya enak ya Iya ini enak Oke jadi kesimpulannya Ini kan dari gua kan Gua balik lagi gua pedagang Dia enak dong ngomongnya dong Ya Lebih enakan ini apa? Vena Gitar Yang gak tau gak pedagang Yang gak ketawa dia Biasa aja gak gua nanya Kenapa dia ketawa Oh gak tau Coba menurut lo gimana Gimana menurut lo Sepertinya Masih nahan ketawa Masih nahan ketawa Dengan mata Masih dia Hehehe Hehehe Aduh, bukan. Hehehe Hehehe Gimana, Sen? Iya, ini sama Vena kita harus Hehehe Vena ada yang liat ternya gak sih? Ada, ada warna merah juga Wartanya kayak gini ada juga Persis, putih juga, pikirnya Oke, kita ngomong solokin Sekali lagi, gue gak bisa ngomong enak atau gak enak Ya, gue pedagang dong Menurut lo, 4 juta Gue gak bilang, sekali lagi Gue gak suka bilang enak, enak apa enggak Tapi yang gue mau tanya, dengan 4 juta 150 ribu Gimana menurut lo? Kalau gue gak tau sih Kalau liat harganya, kalau dikasih gitar ini Mau gak? Gue mau gitu, maksudnya kalau terlepas dari harganya Terlepas dari harganya, kan ada juga Gitar yang, kita ngerti harganya berapa Dikasih, gak suka gitu Tapi saat lo udah tau nih Lu kasih liat kamera udah nonton 4 juta 150 ribu, gimana menurut lo? Acik Kalau gak ketah 4 juta 150 ribu, gimana menurut lo? Ya cocok sih, cocok Maksudnya ya, sesuai ya Dengan partnya tadi pake CTS CTS, iya Berapa? 400 ribu, kok ya? Dua aja udah 400 ribuan, belum dalam ini-ininya segala macem Terus, belum stainless steel fretnya Berarti sesuai menurut lo ya? Sesuai, sesuai Tadi price phone nya belum? 45 ribu ya? 4 juta 150 ribu Oke... Sprekenya udah pake CTS Abis itu fretnya udah stainless Alder Alder? Itu Alder juga yang ini? Apa ya? Alder, terus roasted maple Abis itu belakangnya di design Lebih nyaman Lebih modern gitu-gitu semuanya Terus juga yang tadi Yang belum ada di bahas Tuning machine nya tuh Pas kita puter buat tuning nya Gerak nya tuh Mulus Seperti tadi gue bilang, kaya Tek-tek gitu Ini kan sudah ada yang kayak Lah udah puter tapi masih ada Selah-selah dikit Nah itu Nah ini dia mulus Ada namanya rasionya atau apa gitu Cuman gak tau ini rasionya berapa Tapi mulus ya pasti Jadi buat harga segini ya Oke lah Oke lah ya 4.350.000 Apalagi ini Apa namanya? Neck nya tuh apa? Roasted maple ya? Dan gak di furnished ya Dia satin gitu Enaknya Emang dia Enak banget Waduh 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 Agresif lecet nanti Enggak buat main Eh si akbar kemarin main gini-gini dia kan Di suruh di smack 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 gitu tuh Smack dia begitu Oke jadi Talking udah bisa anda temui di Bangbong Musik Bekasi Sementara baru ready yang Pertelian sih Pertelian Stratnya lagi kosong pas kita belajar Butter scotch Candy apple red Amsternya Candy apple red Dan ini Olympic blue Tidak Olympic semuanya Oke Sam silahkan tutupin untuk segmen kali ini Yaudah Oke jadi temen-temen semuanya Jangan lupa buat subscribe Ini channelnya siapa tadi? Channelnya Bangbong Bangbong Bintang Timur Ya itulah ya Pokoknya jangan lupa follow Dan yang paling penting jangan lupa nyalain lonceng notifikasi Eh Dan ini gak apa? Kenapa? Enggak, lo tau gak? Apa? Bintang namanya A bintang bete ya Iya A nya apa tuh? Apaan? A nya Garaadin Abung Abung Tau gak? Enggak tau gak? Serius A nya tau gak? Andres dan? Emang cerita itu Emang benar sih? Iya, lo tau Tau, tau, tau Dia emang gak rasis dia Oke siap, terima kasih teman Oh waduh Oh maksudnya kesona Waduh Apa sih?